Berikut ini merupakan simulasi pelaksanaan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas di SMA Negeri 2 Tolitoli. Sebelum berangkat ke sekolah, siswa diharapkan mempersiapkan seluruh peralatan sekolah dan tidak lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum pembelajaran dimulai, petugas kebersihan membersihkan ruang kelas dan menyemprotkan disinfektan ke seluruh ruang kelas. Mengecek kembali ketersediaan sabun cuci tangan pada tempat cuci tangan yang telah disediakan. Warga sekolah diharapkan mengikuti sistematika alur pelaksanaan PTMT yang telah ditetapkan oleh sekolah dan selalu menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Seluruh warga sekolah, baik siswa maupun guru dan staf tata usaha, sebelum memasuki area sekolah, guru yang berjaga harus memastikan warga sekolah yang masuk telah memakai masker dengan benar dan melakukan pemeriksaan kesehatan dengan mengecek suhu tubuh, menanyakan keluhan yang sedang dialami pada saat itu. Siswa yang membawa kendaraan pribadi sebelum memasuki area parkir agar mencuci tangan terlebih dahulu. Jika terdapat siswa maupun guru dan staf tata usaha, memiliki suhu tubuh di atas 37 derajat dan atau mengalami gejala yang mengarah ke COVID-19 agar segera diarahkan untuk kembali ke rumah dan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, siswa maupun guru dan staf tata usaha diarahkan untuk melakukan CTPS atau cuci tangan pakai sabun pada tempat yang telah disediakan. Siswa yang telah melakukan CTPS diarahkan oleh guru yang berjaga untuk segera masuk ke ruang kelas masing-masing dan tidak berkurumun di kelas lain. Guru yang terjadwal pada jam pelajaran pertama mengawasi siswa di depan kelas sembari mengarahkan untuk masuk ke kelas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi diingat untuk protokol kesehatan ya. Jadi mulai kalian tetap buka dan seterusnya, protokol kesehatan tetap dijalani. Yang paling penting adalah masker. Karena masker itu adalah salah satu cara yang bisa memindahkan kalian kena virus. Guru membuka pelajaran dan mengingatkan kepada seluruh siswa selama proses pembelajaran berlangsung agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Jika saat proses pembelajaran berlangsung, kemudian ada siswa yang terindikasi gejala COVID-19, guru MAPEL yang berada di dalam kelas segera menghubungi tim kesehatan sekolah untuk segera dibawa ke ruang isolasi yang telah disediakan oleh sekolah. Siswa dan guru MAPEL tidak diperbolehkan untuk menyentuh dan menangani siswa yang terindikasi tersebut. Terima kasih telah menonton! Guru yang terjadwal pada jam pelajaran terakhir setelah menutup pembelajaran untuk tetap mengawasi siswa saat meninggalkan ruang kelas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, tidak bergesakan saat meninggalkan ruang kelas, dan mencuci tangan sebelum meninggalkan area sekolah. Guru mengarahkan siswa untuk langsung meninggalkan area sekolah, tidak berkumpul, dan kembali ke rumah masing-masing. Siswa yang menunggu orang tua wali untuk menjemput agar menunggu pada area tubuh yang telah disediakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!